Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Lubu Merani di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat filter air dari ciri yang dikasih filter ini nantinya akan digunakan untuk pola milah saya nanti di sebelah sini ya filter airnya mungkin bahan-bahannya nanti ya saya kasih tahu ya bahan-bahan di dalam filter ini nah sebelum kita lanjut ke inti dari pembuatan filter ini pada baiknya teman-teman subscribe dulu channel kami dan like comment dan share video kami agar channel kami dapat berfungsi ini bahan-bahan dari pembuatan filternya ya teman-teman dari mulai pompa ini banyak yang sangat diperlukan pompa pipa Hai tahu nih ratnya ini busa akuarium akuarium jirigen jirigen bekas ya di dalam nanti ada juga kerikil ya kita isi kerikil lalu arang dan busa-busa sisa-sisa dari kasur ya teman-teman ya itu bisa kita pakai ini ini filter saya yang berukuran kecil nih filter saya berukuran kecil ini cocoknya untuk pompa akuarium ukuran 60ribuan ya karena kalau kita pakai pompa yang itu airnya melempah ya teman-teman ini untuk apa namanya untuk pompa akuarium kecil aja ini dalamnya ada kerikil busa sama arang ya nanti kita gunakan ini aja ini soalnya ini belum dipakai ya gunakan ini aja Hai teman-teman ini proses saya mau melepas gelap yang ada di gelap yang ada di gelap yang kecil ya ini nanti kita gunakan untuk juga yang besar ini ini teman-teman sudah lepas ya ini namanya derat ya teman-teman ada jualnya di toko bangunan jangan sesekali teman-teman menggunakan kipas aja ya di sini nih pas aja teman-teman taruh ini lalu teman-teman yang lain itu tidak tahan ya teman-teman nanti ada kebocoran lebih bagus pakai ini itu kita pakai geran ini jadinya seperti itu nanti dia seperti ini kita pasang ini nah jadi dia ngunci di sini selamat menikmati selamat menikmati nah ini teman-teman jari igatnya sudah saya potong saya bersihkan dulu lah jiriginya karena jiriginya kayaknya bekas oli ya teman-teman kita bersihkan dulu baru kita lanjut proses selanjutnya baik teman-teman kita masuk memasuki proses perlumbangan ini ya ini haruslah kita ukur dulu ya teman-teman pakai spigol ya agak rapi nantinya ini jangan teman-teman sesekali naruh di sini atau di sini ya teman-teman harus di bawah ya karena kalau kita taruh di sini nanti kotoran akan mengendap di sini yang hasil dari pulgaran ini nanti ada ruang air di sini ya nah teman-teman kita taruh di bawah ya nah teman-teman kita taruh di bawah ya nah teman-teman ini saya lubangi lagi untuk masuknya air dari pompa ya ini saya lubangi lagi nah ini tempat air keluarnya di sini nanti teman-teman ya ini nggak payah pakai derat seperti ini tadi karena ini hanya tempat air keluar atau masuk ke dalam filter ya sedotan dari pompa ini sudah jadi nih teman-teman tinggal kita penataan isi dalamnya lagi ya teman-teman ya penataan filternya yang di dalam sini oke nah ini teman-teman ya ini proses perangkaian berbagai pipa ya ini sesuai bentuk kolam teman-teman ya bagaimana liku-likunya nah kalau bentuk kolam saya ini seperti ini nanti liku-likunya ini teman-teman saya hubungkan ke sini tempat keluar sedotan ini sedotan diri pompa aquarium masuk ke sini lalu keluarnya di sini nanti airnya mau mancu keren lah nantinya ini teman-temannya nah ini saya menggunakan bola lampu bekas LED ini tutup bola lampu LED ya bisa juga menggunakan yang lainnya bisa dari bot botol atas peskas atau botol aqua yang besar itu bisa juga digulang lubang-lubangnya seperti ini nah itu fungsinya seperti ini kita letakkan di dalam untuk memberi ruang air keluar ke sini ya nih nah ini ada gabus ya gabus bekas kursi teman-teman ini gabus bekas kursi ini kita letaknya aja sini ya teman-teman ini gabus bekas kursi kita rangkai ini nanti saya padukan dengan gabus ini teman-teman gabus teman-teman gabus akuarium untuk menyaring kotoran juga ini sesudah gabus kita masukkan arang ya terlebih dahulu ya teman-teman kita susun arangnya kita susun arangnya ini langsung saya masukkan saja nih tinggal batu kerikil aja teman-teman kita sesudah ini kita letakkan gabus ini gabus akuarium paling atas ya ini saya letakkan gabus akuarium ini atau tepat lebih tepatnya kapas akuarium ini sebenarnya isi dalam filter ini ini bermacam-macam ya tidak harus seperti saya bisa juga menggunakan hijau pasir padahal dengan pasir lalu kerikil-kerikil ini saya menggunakan kerikil sungai ya teman-teman kerikil sungai karena disini banyak kerikil ya teman-teman jadi saya menggunakan saja barang yang ada ini teman-teman saya akan memasang pompa nya ya ini pompa nya pasang geraknya dulu ya teman-teman ini menggunakan gerak juga teras setengah ini ini langsung kita tancapkan kesini ini tidak payah di lem ya teman-teman karena sudah kuat ya kalau kita lem kita tidak bisa bongkar pasang ini nah ini saya ikat pakai tali ya teman-teman ya supaya nanti kan ini kan tidak di lem tadi supaya nanti kalau pompa nya bergetar atau ini nanti loss terbuka ini ya terbuka pipa nya nanti teman-teman ini supaya kita perbaikinya pada saat proses sudah ikan ditebat ini nanti saya ikat ke behel yang dibawah ini ya teman-teman nah ini tak selesai kita celup ya ini teman-teman kita tahap pengujian filter kita ya ini kita cok dulu teman-teman ini uau teman-teman ini tidak beras belum di jalan airnya karena belum jalan ya teman-teman airnya belum penuh di dalam sini nanti kalau sudah penuh segini ini dia baru beras itu jalan air kancurnya nah ini teman-temannya untuk tutorial pembuatan filter kolamnya cukup sampai sini dulu jangan lupa subscribe channel lebih berani dan like comment dan share agar channel kami dapat berkembang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati